Kalau mau pulang, ya harus punya modal, harus punya bekal, bekal dengan kata lain investasi untuk pulang ke akhirat. Maka jangan berhenti mencari ilmu, mencari ilmu itu wajib, karena kalau tidak diwajibkan orang kadang lupa bahwa ini akan menjadi investasi di akhirat nanti. Ibu paling sibuk mensukseskan kita sehingga kita naik kelas. Bapak paling sibuk lembur untuk kebutuhan kita sekolah dan lain sebagainya sampai kita nikah. Tapi berapa persen kita menyengaja untuk membahagiakan orang tua kita. Kalau ini dilupakan dan ini tidak diindahkan, mana mungkin kita punya investasi berarti di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salah hati yang semakin Allah juarakan dan Allah berkahkan, semoga jadi jalan hidayah dan jadi jalan keberkaan. Dengan terus saling mengingatkan pentingnya perbekalan. Ada ayat di Al-Quran, di Al-Baqarah, A'udzubillahimishaytanirajim, sesuai tema kita pada kesempatan pagi kali ini. Pata jawab waduh fa'inna khairi jahid takwa. Berbekalah, berinvestasilah, karena sebaik-baik investasi adalah ketakwaan. Kata lainnya rasa takut kepada Allah. Maka jadikan salah satu bekal untuk berinvestasi di jalan Allah menghadapi kehidupan akhirat. Investasi akhirat yaitu ketakwaan yang semakin harus dikuatkan di risalah hati. Investasi merupakan persiapan seseorang untuk jangka waktu yang sangat panjang dan menguntungkan. Seseorang yang melakukan investasi tentu memiliki sesuatu yang berlebih pada dirinya, baik berupa harta, modal, atau keahlian. Ada dua model investasi yang biasanya dimiliki oleh setiap manusia, yaitu investasi dunia dan investasi akhirat. Untuk investasi dunia, seorang manusia berusaha mempersiapkan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya. Berapapun banyak dan apapun modelnya, investasi dunia yang dimiliki seseorang tidak akan bertahan lama dan abadi. Masa kepemilikan investasi disesuaikan dengan waktu hidupnya di dunia. Ketika kematian itu datang, maka harta kekayaan yang diinvestasikan semasa hidupnya akan berubah menjadi harta warisan. Secara otomatis akan beralih kepemilikan dan haknya kepada ahli waris. Banyak orientasi manusia hanya menumpuk harta dengan memperbanyak investasi dunia, tanpa berfikir perjalanan akhirat yang jauh lebih kekal dan abadi. Rasulullah SAW memberikan kiat untuk umatnya bahwa kematian bukanlah akhir dari sebuah investasi. Bahkan kematian bagi seorang investor akhirat merupakan petikan keuntungan dan laba dari investasinya di dunia. Pahala yang berkepanjangan dan terus mengalir menjadi buah dari kelebihan hartanya di dunia. Dalam Islam, investasi akhirat itu disebut sodakoh jariah atau investasi yang abadi. Harta yang diinfakan dan dikeluarkan di jalan Allah baik dalam bentuk zakat, infak sodakoh, hibah, hadiah, serta wakaf akan mengalir menjadi multi manfaat. Dengan melakukan investasi akhirat, sesungguhnya ia meraih dua keberuntungan. Keuntungan dunia, ia merasakan sentuhan kepedulian berbagi bersama orang lain baik dengan harta maupun dengan ilmu. Sedangkan keuntungan akhirat, ia merasakan pahala yang berlipat dan tidak terputus. Sahabat pemirsa risalah hati, kalau mau pulang ya harus punya modal, kalau mau pulang ya harus punya bekal. Bekal dengan kata lain investasi untuk pulang ke akhirat. Pertanyaannya sudah punya amal apa? Kalaupun amal akan jadi bekal, Nabi pernah bersabda tidak akan ada seorang pun yang masuk surga disebabkan amal. Karena tempat terbaik di akhirat adalah surga. Amal yang mana? Bukan masalah amalnya, tapi amal itu jadi bekal tidak. Belumnya, seluruh anak Adam ada awal dan ada akhirnya, ada kelahiran dan ada kematiannya, ada jatah rizkinya. Tapi ketika diberikan bekal waktu sekolah kita dulu, bekalnya habis dipakai jajan, dipakai kebutuhan, atau punya keinginan lalu meminta lagi ke orang tua. Tentunya anak yang baik akan menginvestasikan sebagian dari jatah yang diberikannya itu disisakan untuk sebuah kebutuhannya kelak. Maka anak yang soleh, kita perlu soleh semuanya, sudah tidak merepotkan lagi ketika ada kebutuhan. Karena mampu menyisakan, menginvestasikan sesuatu yang sudah jadi jatah dia, tapi untuk kebutuhan yang lain dan jadi keberkahan dengan tidak merepotkan. Sahabat pemirsa risalah hati, biar tidak repot di akhirat, tentunya setelah Allah berikan rizki, rizki ini jadi ibadah kepada Allah tidak. Makannya jadi tenaga untuk takbir, ruku, sujud, dan ibadah lainnya tidak. Maka investasi untuk akhirat nanti. Nabi memberikan stimulus untuk kita mempersiapkan bekal kita. Ida matal insan, dua redaksi, Ida matabna Adam. Apabila anak Adam meninggal, manusia wapat, in koto'a, terputus seluruh amalnya. Ila min salasin, kecuali tiga. Apa saja itu? Satu, soda kotun jariah. Ada nggak? Menabung di kepedulian. Dan demi Allah, ketika kita menyimpan di jalan Allah, walaupun tidak ada orang yang tahu, itu Allah lipat gandakan. Satu, tujuh, tujuh, seratus. Al-Baqarah, dua, ratus, enam, satu. Ibarat menanam satu butir jagung, lalu kemudian satu buah yang didalamnya terdapat ratusan butir. Berkembang, maka berinvestasilah di jalan Allah. Surat Sob, ayat 10. Ingin perdaganganmu tidak merugi, maka berbisnislah denganku. Terus surat patir 3529. Kalau perdaganganmu tidak ingin merugi, dan jadi investasi di akhirat nanti, dan berarti, inaladzina yatsruna kitab Allah. Ada nggak? Bacaan Quran di setiap hari kita. Wa komusola, tepat waktu berjamaah. Lalu wa angfiku, kaitan dengan soda koh jariah. Maka investasi untuk akhirat ada tiga. Satu, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan risalah hati ini menjadi jalan ilmu yang bermanfaat. Kalaupun saya sebagai pembicaraannya wafat, tapi ininya diulang-ulang terus, insya Allah itu saya wafat seperti Ibrahim, wafat meninggalkan menasik. Berapa juta orang tiap tahun yang berhaji dan berumrah. Lalu Ibrahim sebagai offline, followernya kita sebagai downline. Barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, lalu jutaan orang mengikuti kebaikan yang kita tunjukkan, maka pondernya akan dapat poin sejumlah orang mengikuti kebaikan. Ilmu yang bermanfaat, investasi untuk akhirat nanti. Maka jangan berhenti mencari ilmu, sehingga perintahnya jadi wajib. Tolal bul ilmi farir dotun. Mencari ilmu itu wajib. Karena kalau tidak diwajibkan, orang kadang lupa bahwa ini akan menjadi investasi di akhirat nanti. Tapi ilmu yang bermanfaat, ilman nafian, sehingga wariz konta iban menjadi rizki yang baik, wa'amalan mutakobbalan, menjadi amal yang diterima. Maka ini menjadi investasi pertama untuk bekal di akhirat nanti dan berarti. Untuk materi saja kita simpan di simpanan bank yang kita pilih untuk jadi bekanan. Umur kita itu adalah kebaikan. Walaupun nama kita sudah wapah, tapi kita punya investasi. Satu ilmu yang bermanfaat, dua sodakoh jari. Dalam Islam, Allah Ta'ala mengejarkan kepada umatnya berinvestasi hakiki yang kekal dan pasti, yaitu investasi akhirat. Investasi akhirat merupakan investasi yang tidak akan pernah mengalami kerugian, baik di dunia, apalagi di akhirat. Dan merupakan salah satu sebab untuk meraih keridoan Allah Ta'ala. Telah banyak anjuran yang datang kepada kita sekalian untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki di jalan Allah. Baik dari kitabullah maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridoan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, misalnya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup. Sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya dirugikan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Tidaklah para hamba berada di pagi hari, melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, Ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Sedang yang lain berkata, Ya Allah berikanlah kebinasaan harta kepada orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa berinfak berarti dia telah memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti. Sebaliknya, siapa yang tidak berinfak, maka hartanya akan lenyap dan tidak berhak mendapatkan ganti. Hartanya akan hilang tanpa diganti. Artinya, lenyap begitu saja. Dan janganlah sekali-kali kita bakil dengan harta kita. Allah SWT berfirman. Dan ada pun orang yang bakil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan dengan pahala yang terbaik, maka akan kami siapkan jalan yang sukar. Al-Quran Surat Al-A'il ayat 7-9. Investasi akhirat, sahabat pemirsa risalati. Satu poin, ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu itu dimangfaatkan dan bermanfaat, maka sebaik-baiknya manusia adalah khairunas anpa uhumrinas. Ini mustahil kalau tanpa ada ilmu yang bermanfaat, menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Investasi akhirat yang kedua adalah Soda Kotun Jariyatun. Sedekah Jariyah. Sedekah sesuatu yang dikeluarkan, tapi mengandung umur dan nilai yang sebut khair. Panjang kebaikannya. Jiyadatul Khair. Dan bertambah kebaikannya. Apa miniatur dan replikanya? Apa contohnya? Air jam-jam itu asalnya tidak ada. Lalu atas perjuangan seorang hajar yang terpisah ruang dan waktu, beberapa tahun yang silam dan masa lalu, kita pun ikut menikmati air jam-jam itu. Karya siapa ini? Karya seorang manusia, seorang wanita, soleha bernama Siti Hajar. Siti Hajarnya sudah wapak, tapi airnya masih kita konsumsi, dan jutaan manusia lainnya mengkonsumsi. Dari hasil karya, keikhlasan seorang wanita bernama Hajar. Ini investasi akhirat. Selama ada orang minum di sumber air itu, berapa keutamaan, berapa kelipatan dari pahala yang Allah gandakan untuk keberkahan di akhirat nanti. Jadi tabungan, deposito, tapi tidak berbentuk hanya materi. Kebaikan. Karena yang paling kuat di dunia ini adalah kebaikan. Yang memanjangkan umur kita itu adalah kebaikan. Walaupun nama kita sudah wapak, tapi kita punya investasi, satu ilmu yang bermanfaat, dua, sodakoh jariah. Ini diabadikan dalam sholat kita, Allahumma sholih ala Muhammad. Muhammad sebentar umur jasadnya, tapi panjang nama pribadi karena kebaikannya. Maka orang yang paling bahagia adalah yang sebentar boleh jadi umur jasadnya, tapi namanya selalu dikenang. Karena punya ilmu yang bermanfaat, punya sodakoh yang panjang umurnya dan membaat bagi semuanya. Maka tidak harus seperti itu. Kalau jam-jam untuk hajar, kalau untuk kita mah ya bikin fasilitas umum, apalagi fasilitas untuk kebaikan, selama banyak orang berjalan di atas fasilitas yang kita bikin, sebanyak itu orang akan memberikan nilai keutamaan bagi kita. Dalam Islam itu keren loh. Pemirsa hari salah hati, ngambil paku di jalan aja gak kepikiran, tiba-tiba itu jadi jalan ke surga dengan sebutir paku. Kenapa? Tanpa sadar. Ketika kita mengambil paku di jalan, itu jadi sedekah jariah. Paku diambil, orang mau ngelahirin, lewat di atas jalan itu, orang selamat, melahirkannya lancar, sampai anaknya jadi ulama. Ulama itu gak boleh masuk surga kalau melupakan jasa seorang pengambil paku. Misko ladar rotin hoi rojaro. Dan itulah investasi abadi dan berarti di akhirat nanti. Maka jangan takut untuk berbuat kebaikan. Maka Islam itu sederhana, ada sampah satu masukin. Tidak harus teoritis, tapi praktek. Keluar dari dunia forma, masuk ke dunia substansi untuk konteks, biar holistik. Artinya, tatanannya sudah samikna wa tona. Kami dengar, kami taat. Tidak terasa memang sekarang, tapi ketika kita wapat, orang yang kita tinggalkan menangis, akhirnya kita yang meninggalkan tersenyum banyak karya dan investasi yang kita tabung dan bingkai, kita ciptakan, kita rangkai untuk bekal kita di akhirat. Investasi akhirat. Satu, ilmu yang bermanfaat. Kenapa mencari ilmu diwajibkan? Karena manusia harus punya bekal di akhirat. Dua, sedekah jariah. Kenapa? Karena manusia harus punya subsidi dari hasil karya diberikan kesempatan hidup di dunia untuk nanti pulang ke akhirat. Maka hati-hati, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia, dan lebih abadi, lebih bahaya kalau kita tidak menyiapkan perbekalan. Pata Jawa, dupai, nah hoi, rizad di takwa. Maka berbekalah. Karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Mengpahatkan kuota usia yang masih tersisa. Apa pesannya? Jangan tidak beramal. Rasulullah pernah didatangi sahabat, ya Rasulullah kalau besok kiamat, atau besok aku bapak, masih boleh aku menanam jagung atau apapun? Boleh. Menanamlah. Karena menanam itu perintah Allah. Mampaatnya walaupun kau tidak makan, jagung yang kita makan, kurma yang kita makan, kelapa yang kita makan, atau apapun, tanam-tanaman yang bisa dipetikasi di buah, dituai buah lalu kita makan, itu pun bukan tanaman kita. Maka menanamlah sebagai investasi akhirat. Karena investasi yang berarti dan abadi di akhirat nanti adalah berbakti kepada kedua orang tua yang kata lainnya adalah wali. Setiap orang mendabakkan hadirnya anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kehadirannya menjadi penyempurnaan sebuah kehidupan rumah tangga. Maka tak heran, apapun akan dilakukan oleh sepasang suami istri untuk memiliki seorang anak. Begitu berharganya keberadaan anak, sehingga setiap orang tua akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan dan kesuksesan anak. Maka dalam hal ini, Allah telah memperingatkan kepada hambanya untuk menjaga dan mempersiapkan sebaik-baiknya anak mereka sebagai generasi penerus yang kuat, kokoh, dan tidak lemah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini berisi peringatan bagi para orang tua untuk sebisa mungkin menyiapkan anak-anak mereka sebagai generasi penerus yang kuat, tidak lemah, dan tidak takut. Hal ini tidak hanya menyakut masalah material, tetapi juga inmaterial, berupa ahlak, kecerdasan, dan berbagai macam keahlian dan keterampilan lainnya. Anak adalah investasi bagi orang tua, baik di dunia maupun akhirat. Betapa tidak, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila orang tua yang ditinggal oleh anaknya kemudian dia ridok dan mengucapkan hamdalah serta beristirja, maka Allah menyuruh kepada malaikatnya untuk membuatkan rumah di surga dengan nama Baitul Hamdi atau rumah pujian. Kemudian, apabila sang anak tubuh menjadi dewasa dan kemudian menjadi anak yang soleh hasil didikan dari orang tuanya, maka ia akan menjadi investasi yang tiada terputus bagi kedua orang tuanya sampai di akhirat kelah. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis di White Muslim, Abu Dawud, Ad-Tirmizi, Nasa'i, dan Ahmad. Apabila seorang manusia meninggal, maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal. Sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya atau anak yang soleh yang mendoakannya. Sahabat pemirsa Risalah Hati, luar biasa, atensi ilmu sebagai investasi akhirat itu sangat berpengaruh kenapa manusia ingin bersedekah sebagai investasi kedua di akhirat. Ternyata ada sisa investasi yang tidak akan terputus dari setiap insani yang manapun, manusia yang manapun, yaitu setelah ilman yuntafa'ubihi, ilmu yang bermanfaat dengannya, sedekah jariah yang panjang umurnya, Semua kita berpotensi karena setiap kita lahir dari dua sosok manusia bernama ayah dan bunda. Jangan tidak jadikan ini ladang amal. Dan investasi akhirat terakhir yang tidak akan terputus setelah manusia mati adalah Ini yang terlupakan dan sering dilupakan kalau kita tidak saling mengingatkan. Berapa tahun kita hidup bersama orang tua, berapa tahun kita terpisah dari orang tua. Seperti hebat dan dianggap hebat sepertinya. Tapi dilupakan siapa yang mengehebatkan kita. Kalau ini tidak diingatkan, kita tidak punya investasi akhirat Berbuat baik kepada orang tua kita. Ini pernah dibahas di tema sebelumnya, tapi ada baiknya kita kuatkan. Tidak punya celengan kalau manusia melupakan kedua orang tuanya. Padahal durhaka kedua setelah ke Allah itu adalah Berbuat bakti, berbuat baik kepada orang tua kita. Kita tidak hanya berkembang biak, Tapi kita harus berkembang baik. Di antara kebaikan yang harus dikembangkanlah berbuat baik kepada orang tua. Siapapun orang tuanya juara sekali untuk kita para anak-anaknya. Dan potensi kita sama. Karena kita bukan Adam dan Hawa yang tidak dibekali kedua orang tua. Maka pesan Al-Quran sangat menekan sekali. Ini syukur liwa 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 lidaika. Ingin punya investasi berarti dan abadi di akhirat, Perhatikan kedua orang tuamu. Kaitan dengan rasa syukur. Tidak bisa tanpa orang tua. Syukur mana lagi, nikmat mana lagi yang kau lupakan. Nikmat terbesar adalah dua orang tua yang suruh dilupakan. Kita mengadakan acara ini pun bisa jadi. Anda menonton, saya berbicara. Ini dua orang tua yang diijabah. Robbi habli minas solihin. Mudah-mudahan menjadi jalan kesolehan. Karena investasi yang berarti dan abadi di akhirat nanti adalah berbakti kepada kedua orang tua yang kata lainnya adalah wali. Wali. Kita suka jadi wali ya. Wali murid ketika ngambil rapot. Hati-hati. Ibu paling sibuk mensukseskan kita sehingga kita naik kelas. Bapak paling sibuk lembur untuk kebutuhan kita sekolah dan lain sebagainya sampai kita nikah. Menangis takut anaknya tidak bahagia. Tapi berapa persen? Kita menyengaja untuk membahagiakan orang tua kita. Kalau ini dilupakan dan ini tidak diindahkan. Mana mungkin kita punya investasi berarti di akhirat nanti dari tiga bentuk amal ketika anak Adam wafat. Terputus seluruh amalnya kata Nabi. Ilamin sarasin. Kecuali yang tiga. Satu, sodakotun jariatun sedekah jariah. Dua ilmu yang bermanfaat. Tiga, wawalidun solihun nyarulau. Semoga semua kita memiliki tiga investasi di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Walaupun kita wafat jasadnya. Tapi kita panjang umur usia kebaikan kita dengan investasi akhirat yang tiga tadi. Ya Allah, seperti apapun jatah usia kami, tolong panjangkan usia kami dengan amal baik kami. Walaupun jasad kami wafat dan mati. Seperti layaknya Nabi Muhammad dan Ibrahim yang senantiasa disebut nama keduanya di dalam siapapun. Doa orang yang sedang sholat. Karena kebaikan dan investasi amal yang begitu luar biasa. Walaupun mereka sudah wafat. Ya Allah, panjangkan umur kami dengan nama baik kami. Panjangkan usia kami dengan sedekah kami. Panjangkan kehidupan akhirat kami dan kebaikannya dengan kesolehan para keturunan kami. Anugerahkan kepada kami investasi yang berarti dan abadi dari keturunan kami, anak cucu kami. Jadikan mereka pemimpin orang yang bertakwa. Supaya merubah derajat dan nama baik kami walaupun kami sudah mati. Semoga pemirsa risalah hati, kita termasuk orang yang pihawe dalam menabung, menyiapkan persiapan untuk berinvestasi di akhirat kelak. Risalah hati, saya P.P. Pendi. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!